Intro Harus hati-hati Indonesia, lakukan sudah tinggi datangnya berbahaya Oh, tidak bisa tadi untuk dijangkau oleh Hernando Beruntung tadi umur punggung 4 yaitu Jordan Courtney Perkins pun tidak mampu untuk mendapatkan bola dengan sundulan ya Bung Doni? Ya, pemain yang paling tinggi ya di Timnas Australia dengan tinggi badan 180 cm Center-back yang kita tahu ini adalah bermain untuk klub Sydney FC Semasuk salah satu yang paling sering tampil buat Timnas U23 sebanyak 14 kali Masih Jacob, kapten kesebelasan, penyakit sebelah sejajis Oh, kini Jordan mendapatkan peluang tadi, sangat berbahaya Shooting langsung dan berhasil Ditangkap dengan sangat baik tadi oleh Hernando Ari Sutari Jadi sebuah shooting yang sangat berbahaya dari luar kotak penalti Bung Doni Ya, jadi kita melihat sekuensi serangan ya Dua kali kita lihat bagaimana akhirnya on display ya Berbahaya Timnas Australia dan tentunya Kesalahan-kesalahan dan komunikasi yang harus dilakukan dengan baik Disini terlihat, begitu kosong ya Kita lihat posisi daripada pemain Timnas Australia Kalau mengenai tangan tadi, pemain Indonesia Hamad Toure Alhamdulillah Alhamdulillah Berhasil diantisipasi oleh Hernando Ari Sutari Yadi, memang memiliki kemampuan untuk membaca tendangannya Sangat baik dari Hernando Ari Tapi tentu saja Memain belakang Indonesia dan pemain lainnya harus hati-hati dengan Pergerakan-pergerakan pemain-pemain Indonesia di kotak penalti Bung Doni Ya, saya sempat ada membaca di sebuah sosial media Mengatakan bahwa sesuatu yang memang tidak adil Akan ada bahasannya Bung Adil Terbukti 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 Jelaskan Jepang pada Muhammad Toure Berbahaya peluang dari Australia Masih Muhammad Toure dan Alhamdulillah Alhamdulillah Gagal tadi kita lihat Peluang terbaik dari Australia Di depan mulut gawang Selain penalti tadi Bung Doni lewat Muhammad Toure Dua peluang sudah digagalkan oleh Toure sendiri Bung Doni Iya Pemain yang bermain untuk klub League 2 Paris FC Muhammad Toure Berasal dari Liberia Mau ragis Masih mau ragis Elupilai Masih tetap kenal Sangat berbahaya Terlepas tadi Sangat bebas kita lihat Muhammad Toure Bung Doni Ya Sebuah Aksi yang sangat baik ya Di sini kita lihat Pemain keturunan Sri Lanka Hampir saja Memberikan umpan Yang bisa disiakan oleh Bung Doni Berbahaya dan Australia Langsung diketak kita Di Lukas Oh Tore langsung Serangan dan lagi-lagi dari sisi kanan pertahanan Indonesia Sebuah pendangan yang sangat keras Tapi memang ini kita lihat Sudah 5-6 kali Percobaan yang dilakukan oleh Toure Masih juga di heal Depan panjang Depan panjang Posisi Oh Matan Masih natan Masih tetap kenal Oh Aduh Oh Apa yang terjadi Ini Ini Pak Tuhan Tuhan Yang kau dustakan Mas Tuhan Ferdinand Di depan Gawang Bung Doni Sangat disayangkan Gimana ya Ini bisa dikatakan Ini pemain yang sangat stylish Dia mencoba memantulkan bola Ya 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 Sebenarnya Di segala Pemain langsung Ajar Sangat disayangkan Placing dari Mas Tuhan Dengan kaki Luar kanan tadi Tuh Diblock Diblock Bersambung